Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa para terduga teroris yang ditangkap di Jawa Barat hingga Senin ini merupakan anggota jaringan Jamaah Asmarut Daulah. Terakhir hari minggu kemarin, dua orang diamankan di wilayah Cianjur. Mabes Polori masih menyelidiki rencana para terduga teroris tersebut. Lentetan penangkapan para terduga teroris di Jawa Barat dalam kurun waktu sepekan ini merupakan upaya untuk menutup pergerakan jaringan Jamaah Asmarut Daulah atau JAD. Detesmen khusus antiteror 88 telah mengamankan setidaknya 20 orang, tiga di antaranya ditembak mati karena diduga kuat terlibat jaringan teror. Jumlah tersebut termasuk dua orang yang diamankan di Cianjur hari minggu kemarin. Belum diketahui sasaran dari para terduga tersebut. Tretan penangkapan kemarin, Pak, yang disubang ke, apakah satu kelompok dan akan menyasar pilkada? Ya, JAD dari Haul Gelis, ya, satu aliran. Menyasar pilkada. Kalau itu penyidiknya dari Tersus, ya, kita hanya membantu menangkap. Termasuk kemarinan tadi di Cianjur ada dua lagi. Penangkapan para terduga teroris tersebut merupakan pengembangan dari temuan dokumen-dokumen dari kelompok teroris Haul Gelis yang ditangkap beberapa waktu lalu. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Dan belisha sampai sampai Kemba tema ketikaaruze. Terima kasih. Dih glad.